assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang temen-temen bertemu kembali dengan saya dijen oleh bangunan nah pada kali ini kita akan share cara mengikat baca merah ya ini meneruskan pekerjaan kita yang kemarinnya yang baru selesai separuh setengah badan jadi kita teruskan sebelumnya temen-temen subscribe channel dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan tanda loncengnya terima kasih teman-teman langsung saja silahkan simak video cara penglihat batu paca lulus dan buat insya Allah selamat menyaksikan ya teman kita akan memberi cabai tetap ayat saya buat teman-teman kita akan mulai tiket batu patah ya terlebih dahulu kita akan memberi istilah ikat batu ini ada beberapa kulung yang ada di toko kemudian kita ambil satu kita letakkan di atas batu yang akan kita pasang setelah kita mulai ikat batu ini adalah meneruskan kerja kita yang kemarin yang belum selesai dan bagian yang akan kita pasang ini bagian atas ya terutama untuk bagian yang berada di atas kepala kita ya jadi pasang bagian yang agak sulit terutama yang agak mempunyai ketinggian dan yang tidak seberapa ya sebetulnya kita dalam pemasangan ketata ini kita bisa menggunakan perancak ataupun apa-apa yang bisa tidak jadikan pilihan untuk cara pemasangan dan akan tetapi sebelum sampai di atas perancak tetapi terlebih dahulu kita akan memasang ikat batu ini sampai di ketinggian perancak tersebut ya ini rencananya saya pribadi akan mengelangkan perancak yang tinggi ya sekitar 1 per 9 meter jadi terlebih dahulu saya akan ikat batu sampai setinggi perancak yang agak tinggi jadi ketika kita berada di atas perancak nanti kita tidak usah hanya andung-andung ya dikatakan ketinggian ikat batu yang lumayan tinggi ini sekitar 10 hingga 10 kegian lah jadi agak tinggi jadi cuma dua karya di bawah dan di atas perancak nanti ya dan seperti biasa kita tetap menggunakan tali benang ya di sebelah kanan itu dan sebelah kiri ya jadi untuk mengambil atau untuk hasil yang lurus ya kita ajwanya adalah benang ya temen-temen ya kita ajwanya adalah benang dengan benang ini kita ikut ajwanya dari benang ini Insya Allah sebenarnya akan tetap lurus ya tentang ketinggiannya sendiri temen-temen kalau sudah biasa benar-benar sudah tahu ya jadi itu adalah tergantung dari sepis space panjuan yang kita pakai ya misalnya kita mengambil space dalam satu setengah atau satu senti ya itu terserah temen-temen ya itu tergantung tukangnya ya dan space yang saya pakai ini adalah satu senti anak sampai satu setengah gitu ya dan kado yang agak besar kado di atas rata-rata yang memang untuk ukuran kata ini tiap daerah ya tidak sama ya jadi tergantung daerah masing-masing space ini saya mengambil kurang lebih satu hingga satu setengah sentinya Oh ya temen-temen jika temen-temen memperhatikan dari bata merah yang saya pasang ini ya mungkin ada bagian temen yang menjeli melihatnya ketika akan meletakkan ya adukan simen sebagian mungkin ada yang jadu ini dikarenakan hari sebelumnya yakni kemanet petang itu terjadi hujan ya jadi hujan turun di waktu petang yang yang semua orangnya itu sudah sudah pulang ya jadi mereka ini tidak menyangkakan hujan ya jadi sebelumnya tidak ditutupi nah paginya itu batu merah ini bahasa ya jadi memang batu merah ini kelemahannya ada jangan sampai terkena hujan jika sampai terkena hujan maka amat sulit untuk proses jika bantanya ya dikarenakan air yang istilahnya nabung atau terpendam di dalam batu merah itu ketika akan diletakkan adukan semen maka air yang tertambung baru di dalam tadi akan tersedut keluar dan akhirnya adukan yang kita letakkan hati bisa jatuh berulang-ulang ya itu adalah kelemahan batu merah jika terkena air hujan yang cukup lama ya dan belum terkena sinar matahari seperti ini nah yang nanti mungkin sebagian luluan yang kita letakkan itu jatuh sememangnya batu merah yang tetap kena hujan memang tidak saya rekomendasikan tidak saya sarankan tidak sebaiknya kita menunggu ini kalau tidak terdesak pada saya sebaiknya menunggu hari yang terlebih terlebih dahulu terkena matahari matahari jika sudah kekering baru disedang ya kecuali memang temen-temen mau pekerjaannya itu cepat siap tuan rumahnya itu cepat mau siap jadi apa boleh buat tapi memang risikonya ya luluan yang kita letakkan di samping batu tata ini sering kali jatuh ya itu itu yang yang sering saya alami ketika proses pemasangan tingkat mata yang akhirnya itu yang terkena air hujan cukup lama ya jadi sebaiknya tidak dipasang kita tunggu sampai kering terkena mata panas matahari ini baru kita pasang ikuti jika tidak terkesan-kesan ya dan seperti ini ini kalau sampai di atas kepala ya temen-temen memang bisa menggunakan kursi atau apa yang juga yang ada luluannya itu ya oke untuk lurusannya sendiri temen-temen tetap fokus pada hajuan pada benang yang kali benang yang kita letakkan di sebelah kanan dan kiri ya kemudian kita tarik ke atas sedikit-sedikit mengikuti space lakukan semen yang kita pakai ya Nah buat teman-teman yang suka akan video ini ya silahkan teman-teman like dan share jika teman-teman berkenan ya subscribe jika temen-temen yang terus mau belajar di dunia pembangunan terutama dunia kuliah seperti profesi yang saya jalani selama ini teman kalau sudah selesai hasilnya akan menjadi seperti ini nah jika teman-teman sukakan pembelajaran tadi ya silahkan teman-teman like video ini share jika teman-teman mau ya di sosial media baik di Facebook WhatsApp dan lain sebagainya kita akan bertemu kembali di video saya yang selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati